Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Karena sudah banyak yang request untuk membuat es krim dan juga minuman, jadi hari ini akan kita kombin ya Dan aku juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah request resep kali ini Semoga kalian suka Sebagai tambahan, aku juga buatkan ukuran cup yang bisa kita jual dengan harga 2000an Jadi sekarang, yuk kita buat sama-sama Pertama-tama kita panaskan mentega cair Lalu kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu Dan akan kita masak dengan api yang kecil, sambil terus diaduk selama 1 menit untuk menghilangkan rasa tepung Setelah itu, matikan api kompor Kemudian kita masukkan 4 saset susu kental manis dengan rasa toklat seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Lalu kita aduk hingga semuanya tercampur rata Kemudian kita tambahkan 2 saset milo bubuk Dan kali ini aku gunakan milo bubuk dengan isian 33 gram Jadi jika teman-teman menggunakan milo dengan isian 18 gram Ini sekitar 3-4 saset ya Lalu sekarang kita akan tuang 550 ml air putih Kemudian kita aduk sambil kita hidupkan kembali api kompor Lalu akan kita masak dengan api yang sedang Sambil terus diaduk hingga mendidih dan teksturnya jauh lebih kental Setelah mendidih seperti ini Matikan api kompor Lalu akan kita angkat dan kita tuang ke dalam wadah Sekarang kita tutup hingga rapat Lalu kita biarkan hingga dingin Dan setelah itu kita masukkan ke dalam freezer semalaman Lalu sekarang kita siapkan bahan untuk membuat krim milo Kita campurkan 1 saset milo bubuk Dengan 3 sdm air panas Lalu akan kita aduk hingga rata Kemudian sekarang kita masukkan 2 saset susu kental manis dengan rasa coklat Lalu kita aduk kembali hingga tercampur rata Dan setelah itu kita sisikan terlebih dulu Dan sekarang saatnya kita siapkan bahan untuk membuat es jeli coklat Di sini aku gunakan nutrijel dengan rasa coklat seperti ini Tapi teman-teman boleh juga gunakan merek yang lainnya Kita campurkan 1 bungkus nutrijel Dengan 3 sdm gula pasir Dan juga 400 ml air putih Kemudian akan kita masak dengan api yang sedang Sambil terus diaduk hingga mendidih Setelah mendidih, matikan api kompor Lalu akan kita angkat dan kita tuang ke dalam cetakan es seperti ini Lalu ini juga akan kita masukkan ke dalam freezer Dan kita bekukan semalaman Nah ini adalah hasil dari es krim Milo Yang sudah kita bekukan semalaman Lalu yang ini es jeli coklat Sudah bisa kita angkat Dan kita pindahkan ke dalam mangkuk Jika teman-teman ingin menjualnya dengan harga 5 ribuan Bisa kita gunakan mangkuk plastik seperti ini Dan bagi teman-teman yang sama seperti aku Tidak mempunyai skop es krim Bisa kita gunakan sendok seperti ini Pertama kita masukkan es krim ke dalam mangkuk Lalu akan kita ratakan menggunakan sendok seperti ini Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita susun es jeli coklat di bagian setiap pinggiran Lalu boleh juga kita tambahkan taburan coklat seres di bagian tengah seperti ini Nah yang ini aku jual dengan harga 5 ribuan Ada yang mau beli? Hehehe Dan sekarang kita akan buat versi minumannya ya Masukkan es jeli coklat Lalu kita tambahkan 2 sendok makan krim Milo yang sudah kita buat tadi Kemudian kita tuang 100 ml air putih Lalu akan kita aduk hingga rata Kemudian sekarang kita masukkan es krim Milo Dan yang terakhir kita taburkan coklat seres Sekarang akan aku tunjukkan berbagai cara untuk menyajikannya ya Selamat menikmati Dan yang ini bagi teman-teman yang ingin menjualnya dengan harga 2 ribuan ya Bisa kita gunakan cup plastik dengan ukuran 65 ml Nah akhirnya Milo Godzilla kita sudah jadi Semoga resep kali ini bisa menjadi inspirasi baru Dan juga ide usaha bagi teman-teman di bulan puasa nanti Jika nantinya ada yang kurang jelas dengan video kali ini Boleh tanyakan di kolom komentar di bawah ya Pasti akan aku balas Dan mohon bantu aku like, share, dan juga subscribe Jika teman-teman suka dengan resep kali ini Terima kasih, sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman